Musik Saya menganggap kelihatan ini sangat penting Saya harus hadir dan saya minta untuk semua SKBD di pemerintahan kawasan ini Apa yang harus dilakukan oleh semua SKBD yang ada di Kabupaten Kutai Timur untuk memperbaiki sistem kearsipan Kutai Timur? Ya, sebagaimana Pak Bupati tadi menyampaikan bahwa arsip Kutai Timur itu harus baik Mungkin Bapak Asisten, Bapak Kepala Dinas ada yang berhalangan hadir Beberapa orang telah hadir Yang perlu Bapak-Bapak lakukan sebagai Kepala OPD adalah satu Tunjuk orang kepercayaan untuk menangani arsip Di dalam setiap SKBD itu ada dua hal yang perlu Yang pertama Bapak membuat rekod center di sebagian umum di sekretariat Itu untuk menghimpun arsip-arsip yang sudah tidak digunakan lagi Atau jarang digunakan Namanya arsip dinamis inaktif Kalau Bapak bikin JRA hari ini Bapak pasti dapat kode 10 tahun dia namanya arsip inaktif Itu ditempatkannya di ruang sekretariat yang namanya rekod center Buat di situ, bisa beli piling kabinet, bisa beli lemari-lemari arsip Atau bisa beli roll pack yang bagus bisa dipuntar seperti itu Itu letaknya adalah di sekretariat Tepatnya di subbagian umum Yang kedua Bapak harus juga memerintahkan para Kepala Bidang itu Harus ada yang menangani arsip Kalau Pak Bubati datang Itu akan berkunjung ke rekod center di dinas yang ada di sekretariat Juga di bidang-bidang Di bidang itu menangani arsip dinamis Yang masih aktif Umurnya paling lama 2 tahun Arsip yang masih sering digunakan Namanya arsip dinamis aktif 2 tahun Nanti tempat file-nya itu disebut central file Jadi Bapak-Bapak di dinas ini meminta kepada Kepala Bidang Tunjuk orang kepercayaannya Dia mengerti menyusun daftar arsip Dan tidak mengeluarkan arsip itu kalau tidak berhak Apalagi yang berkoda arsip-arsip rahasia dan sebagainya Nah selama ini mungkin arsip-arsip di dinas-dinas kita Di kantor-kantor kita Masih belum kita tata dengan baik Mulai saat ini Nanti atas petunjuk bersama dengan dinas Kabupaten Budaya Timur Bapak-Ibu kelola dengan pedoman arsip kacau dulu Jadi kita pisahkan Setelah kita punya JRA Yang berkoda permanen Itu kita kumpuli Kita kumpulkan jadi satu Itulah yang kita susun Yang nanti yang permanen-permanen itu kita serahkan kepada dinas kearsipan Nah kalau itu nanti umurnya itu 10 tahun misalnya Itu berarti 2007 ke bawah itu harus diserahkan Tapi yang tergolong permanen Jangan semua surat diserahkan kepada dinas kearsipan Berarti kearsipan nanti terpang sampah jadinya Oleh karena itu Bapak-Bapak Kepala SKPD Mudah-mudahan bisa mendukung ini Pak Bupati tadi bertitip kepada saya Agar kawan-kawan yang ada di sini Itu pulang nanti bisa merealisasikan ini Mudah-mudahan dengan dukungan kita semua ini bisa berhasil Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax